Halo semua, kali ini saya akan mengongsikan kepada anda bagaimana caranya untuk mencari channel yang sesuai untuk anda Oke, perkara ini sangat penting karena ia akan menentukan sama ada anda berjaya dalam carry anda sebagai YouTuber ataupun anda berhenti di tengah jalan Sekiranya anda salah memilih channel, pastinya anda akan cepat putus asa dalam membuat video-video di dalam YouTube PewDiePie sendiri pernah mengatakan perkara ini di dalam video beliau dimana sekiranya anda mengetahui sejarah carry dia sebagai YouTuber pada tahun pertama dia membuat video di dalam YouTube dia hanya dapat mengumpul sebanyak 1.000 subscriber sahaja tapi pada masa sekarang ini selepas 10 tahun PewDiePie adalah di antara YouTuber yang memiliki subscriber yang tertinggi di dalam YouTube yaitu sekarang ini dalam 100 lebih juta subscriber So, dalam video kali ini saya akan mengongsikan kepada anda bagaimana caranya untuk mencari channel yang sesuai untuk anda secara detail Jadi, stay tune dan teruskan menonton! Kepada anda yang masih baru dalam channel ini, nama saya Tommy Sem Saya merupakan multimedia designer dan media marketing Jika anda nak video yang baik, channel yang baik dan aja di YouTube yang terbaik Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan update terkini daripada channel YouTuber terbaik Sekiranya anda membuat rumah di atas pasir, pastinya rumah itu senang untuk robo Kan tetapi, sekiranya anda membuat rumah di atas tanah yang keras, pastinya rumah anda akan kuku dan dapat bertahan daripada angin yang kuat dan sebagainya Sama halnya dalam karier sebagai YouTuber ini, pastikan anda mengetahui asas-asas yang penting Yang penting ini adalah pemilihan channel yang betul untuk anda Karena ini lah yang akan mentukang sama ada anda bertahan sebagai YouTuber ataupun tidak Sebagaimana untuk memilih channel yang sesuai untuk anda, adalah ia haruslah sesuai ataupun berdasarkan kepada hobi anda Pastikan channel yang anda buat ataupun jenis video yang anda buat adalah berdasarkan kepada hobi anda Ada ramai YouTuber yang sudah menyatakan hal ini Contohnya Sami Sazlu Sekiranya anda pernah menonton video beliau yaitu bagian ini Dimana dia mengatakan bahwa dia membuat video-video di YouTube ini Start daripada hobi dia dalam membuat editing video Dan membuat drama-drama yang pendek Dan dari situ, itulah yang telah membuatkan dia sehingga saat ini Telah berjaya dan terus membuat video-video di dalam YouTube Sekiranya anda sudah mendownload pre-ebook yang saya telah buat yaitu ebook YouTuber terbaik Saya telah menerangkan step by step bagaimana untuk mengenal pasti hobi dan channel yang sesuai untuk anda di dalam buku tersebut Yaitu step yang pertama, anda senaraikan hobi anda Minimum dalam 10 hingga 15 hobi anda senaraikan dalam satu kertas Dan setelah anda sudah senaraikan, yang step yang kedua Kenal pasti top 3 hobi yang paling anda minati Setelah anda memilih top 3 hobi anda Kenal pasti pula hobi-hobi yang lain yang anda boleh gabungkan dalam hobi anda Contohnya, anda minat membuat video yang lawa Dan pada masa yang sama, anda juga meminati video game So, anda boleh gabungkan dua perkara ini dalam membuat satu video Anda boleh membuat video yang lawak sambil bermain game Itulah contoh So, itulah step yang kedua ini Anda kenal pasti hobi-hobi anda yang anda boleh gabungkan Contohnya, memasak sambil nyanyi dan sebagainya Daripada hobi ini, anda sudah ada bayangan bagaimana video yang anda akan buat nanti Dan step yang ketiga adalah mengenal pasti kategori channel yang sesuai berdasarkan kepada hobi anda Okay, daripada hobi anda, apakah kategori yang sesuai? Adakah gaming? Adakah blog? Adakah lebih kepada komedi? Dan sebagainya So, itulah tiga step dalam mengenal pasti channel yang sesuai untuk anda Kepada anda yang tidak tahu bagaimana untuk membuat channel Senang saja anda login di dalam account anda dalam youtube Klik bagian icon dan anda akan melihat your channel So, ini adalah channel default anda So, di dalam channel ini anda boleh upload video anda Dan sekiranya anda ingin membuat channel yang baru Anda tak nak campurkan kepada channel ini Anda nak create channel yang baru pun boleh Okay, anda klik icon, klik bagian setting dan setelah itu anda lihat bagian add or remove channel Klik bagian ini dan di sana nanti anda akan melihat button itu yaitu create channel Perkara ini seperti anda membuat page dalam Facebook Anda boleh membuat page yang banyak untuk satu account So, begitu juga dalam youtube ini Anda boleh create banyak channel dalam satu account saja Ada ramai youtuber yang memiliki mindset yang salah dalam memulakan carry mereka sebagai youtuber ini Antaranya adalah mereka memiliki mindset skin cepat kaya Yaitu mereka ingin mendapatkan income ataupun bayaran yang cepat daripada youtube Oke tidak salah akan tetapi sekiranya ini merupakan motivasi anda dalam membuat youtube Pastinya anda akan mengalami kesukaran untuk menjadikan channel anda berjaya dengan cepat Ataupun anda dapat bertahan dalam carry anda sebagai youtuber ini Ada banyak kelebihan sekiranya anda membuat channel berdasarkan kepada hobi anda Oke yang pertama anda akan rasa enjoy dan anda akan dapat bertahan dalam menghadapi cabaran-cabaran dalam youtube ini Sebagai youtuber pastinya ada banyak cabaran yang akan anda hadapi Oke yang pertama adalah masa anda Anda perlu spend time untuk membuat video-video yang berkualiti bagi channel anda Dan yang kedua anda akan berdepan dengan komen-komen negatif daripada hater ataupun community Sebaik manapun video anda pastinya anda akan menghadapi komen yang negatif ini Yang ketiga pula adalah perasaan malu berdepan dengan kamera ada ramai orang yang mengalami cabaran ini Tetapi sekiranya anda membuat sesuatu video yang berdasarkan kepada hobi anda Cabaran-cabaran ini anda akan hadapi dengan lebih senang lagi karena anda melakukan sesuatu yang anda suka Saya ada ramai kawan yang minat bermain bola sepak dan saya melihat mereka walau apapun yang mereka hadapi Contohnya mereka ada yang patah kaki, ada yang masuk hospital sehingga berbulan-bulan Tapi setelah sembuh kembali lagi untuk bermain bola sepak Karena apa? Karena mereka sudah meminati perkara itu Oke sama halnya dalam dunia YouTube ini apapun cabaran yang anda hadapi nanti anda tetap strong dan anda akan tetap enjoy dalam membuat video ini So inilah yang akan membuatkan anda terus bertahan dalam menghasilkan video-video di dalam YouTube nanti Yang kedua adalah sekiranya anda membuat video yang berdasarkan kepada hobi anda Pastinya video yang anda akan hasilkan itu memiliki personality-nya sendiri Memiliki kelainannya tersendiri daripada channel-channel yang sama dengan anda Kenapa? Karena setiap kita memiliki pengalaman yang berbeza Oke contohnya anda minat memancing dan anda membuat video yang berkenaan dengan video memancing ini Daripada pengalaman anda pastinya anda akan memiliki pengetahuan yang sendiri, pengalamannya tersendiri Mungkin juga anda memiliki trik-trik yang tersendiri contohnya jenis joran, jenis umpan Bagaimana untuk membaca air sungai, untuk mengetahui dimana ikan yang banyak ataupun tidak Trik-trik seperti ini nanti anda boleh kongsikan dalam video anda yang mana pastinya akan membuatkan video anda unik Seterusnya adalah pastinya anda akan membuat video yang berkualiti Karena anda sanggup untuk meluangkan masa yang lebih banyak lagi dalam membuat video-video yang berdasarkan kepada hobi anda Karena anda enjoy untuk merakam ataupun membuat video-video seperti ini Sekiranya nombor satu video yang anda tidak minati, pastinya anda akan cepat bosan Dan ini akan membuatkan anda tidak memberikan 100% tenaga anda dalam membuat video ini Dan penonton juga boleh merasakan sama ada anda minat akan perkara itu ataupun tidak dalam video anda Yang seterusnya, anda akan dapat membuat video yang boleh membuat penonton tertarik dan senang untuk subscribe channel anda Karena sekiranya nombor satu video berdasarkan hobi anda, pastinya anda sendiri mengetahui bagaimana untuk menghasilkan video yang boleh membuatkan orang suka akan video itu Seperti anda sendiri menonton suatu video yang anda minati ataupun yang merupakan hobi anda Jadi anda akan tahu bagaimana untuk membuat video orang yang memiliki hobi yang sama untuk meminati video anda So itulah asas yang pertama bagaimana untuk menjadi YouTuber dan mencari channel yang sesuai untuk anda sebagai YouTuber Oke jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan update terkini daripada channel ini So itu saja anda memang terbaik dan kita jumpa di topik yang lain Sub indo by broth3rmax